Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kofizyen semuanya? Semoga kita selalu dalam hidungan Allah SWT Kofizyen semuanya Kalau Al-Quran memberikan tantangan kepada para ilmuwan Maka justru para ilmuwan sampai sekarang tidak ada satupun yang berani menanggapi tantangan di dalam Al-Quran Dahulu kala sampai saat ini Ilmuwan-ilmuwan terutama yang ateis Mereka mengatakan bahwa eksistensi Tuhan itu tidak ada Seperti contoh yang dilakukan oleh Stephen Hawking Stephen Hawking itu dia mengatakan bahwa Untuk terciptanya alam semesta tidak butuh Tuhan Alam semesta bisa mengatur dirinya sendiri Peran Tuhan tidak ada di dalam alam semesta Dia mengatakan tidak ada tempat bagi Tuhan untuk penciptaan alam semesta dan lain sebagainya Tetapi kalau dia mau membuka Al-Quran Sebetulnya semua yang dia katakan itu sudah dibantah habis-habisan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu Jadi kalau dia mengatakan hari ini seperti itu Sebetulnya jawabannya sudah ada 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran Sampai hari ini jawabannya masih ada Dan Al-Quran juga memberikan tantangan balik kepada mereka Orang-orang yang mengatakan Tuhan tidak ada Orang-orang yang menentang keberadaan Al-Quran Orang-orang yang meragukan eksistensi Al-Quran Kalau mereka bisa membuktikan Al-Quran bukan firman Tuhan maka buktikan Disitu Allah SWT memberikan tantangan Yang pertama tantangannya adalah Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu Muhammad Maka buatlah semisal Al-Quran satu surat saja Dan datangkanlah oleh kalian semua pembantu-pembantu penolong-penolong kalian Dari kalangan apapun itu Tuhan-Tuhan palsu kalian Manusia-manusia Perelatan canggih yang kalian anggap itu hebat Datangkan semuanya Dan buat saja semisal Al-Quran Kalau kalian betul-betul orang yang benar dengan pernyataan kalian Bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan Tuhan tidak ada dan sebagainya Kalau memang para ilmuwan Terutama yang ateis itu Meragukan keberadaan firman Tuhan Keberadaan eksistensi Tuhan Cobalah mereka Satu dulu itu Patahkan dulu argumen Al-Quran Yaitu tidak akan ada manusia yang bisa membuat semisal Al-Quran Kalau argumen itu bisa dibatahkan Berarti Al-Quran itu bukan firman Tuhan Dan Tuhan tidak pernah ada Tapi nyatanya sampai hari ini Tidak akan pernah bisa Ada orang yang menciptakan Al-Quran Bahkan AI Yang katanya kecerdasan buatan Yang bisa mengumpulkan data dengan secepat kilat Ketika mereka ditantang Bisa tidak membuat salinan Membuat tandingan seperti Al-Quran AI saja tidak sanggup AI saja tidak bisa Padahal AI itu datanya sangat luar biasa banyak Dia bisa mengakses apapun Google bisa akses Dia Apa namanya Pokoknya semua yang ada di internet Dia bisa akses semuanya Jadi semua data bisa dapat Tapi ketika mereka ditanya AI itu ditanya Bisa tidak menciptakan seperti Al-Quran Tidak bisa Artinya Kalau sekelas AI Dengan kecerdasan buatan tidak bisa Manusia apalagi Jadi artinya Meskipun mereka Orang-orang yang katanya hebat Para peneliti Para ilmuwan Punya alat-alat yang begitu canggih Untuk menunjang Kecanggihan mereka Menunjang teknologi mereka Sampai mereka bisa membuat AI dengan kecerdasan yang sangat hebat Kita tanya apapun pada AI Kita suruh dia bikin penelitian Termasuk sekarang kan banyak Ya Sekripsi Ya Tesis itu hasil buatan AI Manusianya sudah males mikir AI yang buat itu Kita bisa katakan Kecerdasan AI Sudah sangat luar biasa gitu Tetapi ketika dia ditanya Apakah bisa membuat Seperti Al-Quran Ternyata tidak bisa Artinya alat canggih sekalipun Tidak sanggup membuat Al-Quran Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Di dalam Al-Quran Tantangan lain Bagi orang-orang yang Kafir Bagi orang-orang yang Ingkar Jadi Allah menyebutkan Bahwa Orang-orang Yang mereka itu Mengingkari keberadaan Allah Menyembah kepada selain Allah Kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka tidak akan Layak lukudubaban Mereka tidak akan Pernah bisa menciptakan Walau hanya Seekor lalat Kalau mereka memang bisa Silahkan ciptakan gitu Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Kalaupun seandainya Lalat itu Mengambil makanan Dari mereka Mereka tidak akan Bisa merebut kembali Dari lalat itu Bayangkan Sekarang Kalau ilmuwan ditanya Bisa tidak Kita Merebut makanan Yang sudah diambil Oleh lalat Jadi bukan Tantangannya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya Sekedar Menciptakan lalat Tapi Yang lebih sederhana lagi Merebut makanan Dari lalat Bisa tidak Para ilmuwan Dengan teknologi Yang canggih sekarang Ketika lalat itu Mengambil makanan Yang dimakan oleh mereka Kemudian mereka Merebutnya kembali Tidak akan pernah Bisa Kenapa Ketika lalat itu Mengambil satu makanan Langsung masuk ke pencernaannya Maka dalam Hitungan detik saja Makanan itu Sudah tercerna Berubah menjadi Sesuatu yang lain Jadi mustahil Jadi mustahil bagi manusia Untuk merebut kembali Apa yang sudah direbut Oleh lalat Jadi tantangan Allah subhanahu wa ta'ala Itu sederhana Sederhana Kalau mereka Memang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah ada Tuhan yang mereka Sembah itu adalah Tuhan sebenarnya Atau teknologi Yang mereka Agung-agungkan Itu adalah Teknologi yang Canggih Bisa mengingkari Keberadaan Tuhan Tuhan tidak perlu Ada Untuk penciptaan Alam semesta Alam semesta Tercipta dengan sendirinya Makhluk ini ada Karena evolusi Dan lain sebagainya Kalau begitu Buktikan Ciptakan hanya Seekor lalat Bisa tidak Makhluk Malusia saat ini Dengan teknologi Yang begitu canggih Menciptakan hanya Seekor lalat Dari tidak ada Menjadi ada Menciptakan loh Bukan mengawinkan Kalau cuman mengawinkan Gampang Apalagi cuman menyilang Itu kan bahannya Udah ada Menciptakan Menciptakan itu artinya Mereka membuat Sesuatu yang gak ada Menjadi ada Menciptakan Ya mereka menciptakan Tangan-tangannya Mereka menciptakan Kepalanya Menciptakan matanya Yang begitu rumit Bisa tidak Mereka mungkin Orang-orang Kepalanya Bisa tapi Bentuknya robot Emangnya robot Makhluk hidup Kan enggak Yang kita maksud Adalah makhluk hidup Allah subhanahu wa ta'ala Tantang bagi orang-orang Yang mengingkari Dan menyombongkan dirinya Bahwa mereka Mengklaim Allah tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan Tuhan Atau Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah menciptakan Makhluk Allah tantang balik Kalau bisa Ciptakan lalat Lalat ah Nggak usah gede-gede Nggak usah ciptakan manusia Lalat aja Bisa tidak Tidak Pada kenyataannya Kembali lagi Saya katakan Bahwa semua ilmu Yang saat ini Dipelajari oleh Para ilmuwan Ilmuwan sibuk Dengan fisikanya Ilmuwan sibuk Dengan biologinya Fisika tidak akan Pernah bisa Membuat ulang Alam semesta Ilmu fisika Tidak akan pernah Bisa menciptakan Lagi Big Bang Tidak akan pernah Bisa menciptakan Matahari Tidak akan pernah Bisa menciptakan Bulan Tidak akan pernah Bisa menciptakan Bumi Itu ilmu fisika Sehebat apapun Para ilmuwan Memecahkan teori-teori Fisika di alam semesta Mereka tidak akan Pernah bisa Membuat ulang Alam semesta Ataupun Membuat ulang Matahari Bulan bintang Dan pelan-pelan Tidak akan pernah Bisa Meskipun mereka Tau teorinya Paham Kemudian Misalkan Biologi juga Sejauh Apapun Saat ini Para ilmuwan Mempelajari Biologi Para ilmuwan Juga tidak akan Pernah bisa Menciptakan Makhluk Para ilmuwan Tidak akan Pernah bisa Menciptakan Manusia Para ilmuwan Juga sampai Sekarang itu Mereka hanya Bisa mendalami Mempelajari Hanya untuk Memperbaiki Kalau manusia Rusap Diperbaiki Organ tubuhnya Tidak akan Pernah bisa Menciptakan Ulang Organ tubuh Bisanya Hanya Memperbaikinya Dengan pengetahuan Yang mereka Miliki Ahli tulang Misalkan Ahli tulang Ya mereka Mempelajari Tentang tulang Mereka Tidak akan Pernah bisa Menciptakan Tulang Manusia Tidak akan Pernah bisa Sampai Kapanpun Dengan Teknologi Secah Apapun Tidak akan Pernah bisa Yang artinya Apapun Yang mereka Miliki Saat ini Pengetahuan Sebanyak Apapun Teknologi Setingga Apapun Mereka Hanya bisa Mempelajari Ciptaan Tapi mereka Tidak akan Pernah bisa Menciptakan Sesuatu Dari Tidak ada Menjadi ada Itu Tidak akan Pernah mungkin Dan itu Pasti Tidak akan Pernah mungkin Kenapa Begitu Karena Sangking Rumitnya Yang namanya Makhluk Manusia itu Bukan hanya Sekedar Badan Yang dibalut Dengan kulit Isinya Daging dan tulang Tidak Tetapi Ada sistem Saraf Yang begitu Rumit Yang saraf Itu Bahkan Mungkin Ada yang Lebih Kecil Daripada Rambut Lebih Lebih Lembut Daripada Rambut Itu Saraf Manusia Belum lagi Bagaimana Cantung Bekerja Rumitnya Jantung Lihat Di atas Muka Bumi Berapa Banyak Dokter-dokter Ahli Jantung Yang gelarnya Profesor Tanjang Mereka Bisa Nggak Ciptakan Jantung Nggak Akan Pernah Bisa Kemudian Ahli Apapun Mereka Setinggi Apapun Gelar Mereka Mau Profesor Sepanjang Apa Namanya Kereta Api Gelarnya Mereka Tetap Tidak Akan Pernah Bisa Membuat Mereka Hanya Bisa Memperbaiki Sesuatu Yang Sudah Diciptakan Oleh Tuhan Mereka Nggak Akan Pernah Bisa Membuatnya Hanya Bisa Memperbaiki Ya Wallah Warah Mishwad